Saya Abed dari kelompok Tiga, saya akan mempresentasikan kreativitas siswa dan siswa SMA Pemodil Luhur Benantus di tengah pandemi untuk menghasilkan uang sendiri. Oke, kita dari pendahulan. Pendapatan adalah hasil dari suatu usaha, perusahaan, atau organisasi untuk mendapatkan uang. Usaha dapat berupa penjualan produk, mensponsori suatu barang, dan lain-lain sebagainya. Pendapatan dapat didapatkan dari usaha kecil yang sederhana. Usaha kecil tersebut bisa dilakukan oleh siswa untuk membantu perekonomian keluarganya. Dalam usaha juga diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan daya saing penjualannya dari bahan barang, bentuk barang yang unik dan kelangkaan suatu barang tersebut. Oke, sel dan pembahasan. Dari pertanyaan pertama, rasio peserta yang menjawab, ya 100%, artinya setiap usaha memiliki strategi untuk memajukan usahanya. Selanjutnya, rasio peserta yang menjawab, ya 71,4%, dan yang menjawab tidak, 28,6%. Artinya, mereka setuju bahwa anak SMA bisa mempunyai penghasilan sendiri. Selanjutnya, rasio peserta yang menjawab, ya 57,1%, dan yang menjawab, ya 42,9%. Artinya, anak SMA pengundi luhur Bernardus terlamas di saat pandemi, mereka terpengaruh oleh uang jajan yang mereka punya. Pertanyaan yang keempat, rasio peserta yang menjawab, ya 71,4%, dan yang menjawab, ya 28,6%. Artinya, sebagian besar anak SMA pengundi luhur Bernardus terlamas mempunyai keinginan untuk berpengecilan sendiri. Pertanyaan kelima, rasio peserta yang menjawab, ya 28,6%, dan yang menjawab, ya 71,4%. Artinya, siswa SMA pengundi luhur Bernardus terlamas tidak terhambat kreatifitasnya karena pandemi. Pertanyaan yang keenam, rasio peserta yang menjawab, ya 42,9%, dan yang menjawab, tidak 57,1%. Artinya, siswa SMA pengundi luhur Bernardus terlamas tidak ada keinginan untuk membuka usaha pada tahun ini. Pertanyaan ketujuh, rasio peserta yang menjawab, ya 57,1%, dan yang menjawab, tidak, 42,9%. Artinya, sebagian besar siswa SMA pengundi luhur Bernardus terlamas mempunyai keinginan untuk membuka usaha dari kecil untuk menambah uang jajan mereka. Oke, metode penelitian silakan dibaca oleh Felix. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi. Kami akan menggunakan teknik sampling berupa survei dengan Google Form mengajukan 6 pertanyaan dengan skala 20-46 siswa untuk mengisi pertanyaan tersebut. Ya udah, silakan lelanjakan, Laura, untuk kesimpulannya. Kesimpulan, satu potensi yang dimiliki siswa adalah kemampuan dalam beradaptasi untuk dapat menjalankan sebuah usaha yang dimiliki atau direncanakannya. Dua ide usaha, siswa berasal dari kebutuhan yang dikarenakan uang saku yang terpengaruh akibat pandemi ini. Tiga, masalah yang akan dihadapi siswa ketika mengumali usaha adalah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan usaha. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk menontonnya. Terima kasih telah menonton!